Hai semuanya Namanya musibah bisa datang kapan aja Seperti kebakaran karena tidak bisa dicegah meski sudah terjadi Tentu saja kalian hanya bisa meminimalisir keobaran api agar tidak meluas dan juga segera memadamkan apinya bukan? Pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dan petugas pemadam kebakaran mempertaruhkan hidup mereka setiap harinya Alasan itulah yang membuat para ilmuwan membuat peralatan yang dapat membantu para penantang api ini Yaitu alat yang mampu memadamkan api dengan skala besar dan dapat dioperasikan dari jarak jauh Berikut ini 9 peralatan menakjubkan yang dapat menyelamatkan banyak orang 1. The DC-10 Air Tanker The DC-10 Air Tanker adalah jet tanker udara berbadan lebar yang dimiliki oleh Amerika Serikat Yang telah bertugas memadamkan api sejak tahun 2006 Pesawat yang dalam operasionalnya bekerja sama dengan tanker carrier ini Pertama digunakan untuk menanggolangi kebakaran hutan di pedalaman Nah, pesawat bertenaga turbofan ini juga mengangkut air hingga 45.000 liter air Sejak 2006, The DC-10 telah sukses menjalani misi pemadaman di sejumlah wilayah di Amerika Hingga ke negara tetangga seperti Kanada dan Australia 2. Seekorsky S-64 Helikopter bermesin ganda yang awalnya dirancang untuk evakuasi alat berat milik Amerika Saat lisensinya beralih pada Ericsson Air Crane Seekorsky S-64 Sky Crane berubah fungsi menjadi pemadam kebakaran Bentuknya yang mirip seperti helikopter sipil yang memiliki tangki digunakan untuk menampung debit air Helikopter ini terbukti sangat efektif dalam memadamkan kebakaran hutan Dilengkapi dengan tangki berkapasitas 10.000 liter air Dalam jam operasionalnya, tangki tersebut dapat terisi penuh dalam waktu 45 detik Memungkinkan helikopter ini bertindak cepat agar api tidak menyebar luas Seekorsky S-64 juga dimanfaatkan oleh Dinas Perhutanan Korea dan Italia Dengan kecepatan maksimum adalah 203 km per jam Selain digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan, helikopter ini digunakan untuk penyelamatan Bayangin kalau di tempat kamu ada helikopter pemadam kebakaran Wah, pasti serulah ya 3. LUF-60 LUF-60 adalah peralatan yang dikembangkan oleh spesialis Australia yang mampu memadamkan api di area terbuka maupun area tertutup Alat tersebut dapat digunakan saat regu penyelamat tidak mampu mendekat kekobaran api yang besar Alat ini bekerja melalui ventilator tekanan positif berkapasitas tinggi berpadu dengan semburan air yang berkabut Kombinasi inilah yang mampu mempersingkat asap, panas, gas beracun, dan intensitas kekobaran api LUF-60 dapat menerobos area sepit atau terowongan dan menghalau kerasnya medan yang terbatas Dapat juga menaiki atau menuruni tangga dengan sudut maksimum 30 derajat Dalam semenit, LUF-60 dapat menyemburkan air 300 hingga 4000 liter per menit Sementara untuk jarak semburnya berkisar 80 meter Terlepas dari kenyataan bahwa alat tersebut sangat berat, sekitar 2.120 kg Sangat tidak memungkinkan untuk mobilitas dan kelincahan Tetapi keuntungan terbesar dari LUF-60 adalah yang dapat dikandalikan jarak jauh dan jarak maksimum 3000 meter 4. Thermite 3.0 Kadang-kadang unit pemadam kebakaran tidak memiliki sarana untuk mengakhiri pertarungan dengan si jago merah Di saat itulah, alat ini datang untuk menyelamatkan Thermite 3.0 adalah inovasi alat pemadam kebakaran yang digambarkan oleh perusahaan Hotek dalam artian 3 kata Yaitu cakap, tangguh, dan handal Alat ini adalah partner yang sangat bisa diandalkan oleh petugas pemadam Alat ini bertindak sebagai pemantau pertama ke area pemadam kebakaran dan juga memberikan gambaran keadaan di area tersebut Selain itu, Thermite 3.0 juga memiliki tugas untuk memadamkan kebakaran Tentu saja kendali tetap ada pada petugas pemadam Dilengkapi dengan meriam air dengan daya sembur mencapai 2000 hingga 4750 liter per menit Dengan jarak kendali mencapai 1000 meter, Thermite 3.0 dibuat menggunakan bahan aluminium dan baja yang tahan terhadap api Desain platform merayak memungkinkannya untuk menjangkau tempat yang sulit diakses dan berbahaya bagi petugas pemadam kebakaran 5. Irons Firefighting Produsen drone asal Lanvia, Irons ini mengembangkan sebuah alat pemadam kebakaran tanpa awak yang diberi nama Irons Firefighting Drone Dalam simulasi yang dilakukan bersama tim pemadam kebakaran S. Croclus mencatat alat ini dapat terbang sekitar 300 hingga 400 meter dari permukaan tanah Irons juga memiliki kemampuan menembus daerah sempit dan berbahaya dan sulit dijangkau Dengan berat 55 kg panjang dan lebar masing-masing 3 meter, Irons dapat mengangkat beban maksimal 104 kg dan dapat mengudara selama 30 menit Hmm, sepertinya yang ini menarik juga ya 6. Extinguishing Robot Jangan terkecoh oleh ukurannya Meskipun kecil, robot ini jago lho memadamkan api Dengan berat hanya 480 kg panjang 166 cm dan tinggi 76 cm Robot ini dilengkapi dengan sistem seluler dan pemantau pemadam kebakaran jarak jauh hingga 150 km Sementara daya semburnya dapat mencapai 65 hingga 75 meter Robot ini sangat cocok ditempatkan di industri kimia, kilang minyak, gudang besar termasuk ditempatkan di area yang tidak dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran Ketika bekerja, robot ini dapat melintasi rintangan seperti berputar, memanjat, memadamkan api, mendeteksi, dan termasuk fungsi pemantauan Wah, kayak main mobil remote aja nih alat 7. Pyrolens Pyrolens yang lebih tepatnya disebut sebagai senapan air yang sangat agresif Alat ini dapat menembus lapisan baja, beton, batu, atau bahkan lapisan anti peluru sekalipun Kekuatannya pun bukan main Pyrolens ini sangat ganas lantaran memiliki Ultra High Pressure atau UHP Yang dapat menembus lapisan keras dalam kurun waktu 30 detik Saat menembus, pyrolens ini menciptakan lubang 3 mm Pyrolens juga dapat mendinginkan suhu di dalam ruang tertutup dengan sangat cepat Dari suhu sekitar 800 derajat turun menjadi 100 derajat Celcius Hanya dalam kurun waktu 60 detik loh Wah, sangat efektif juga ya 8. Elite Fireball Elite Fireball atau bola pemadam api adalah alat pemadam api yang praktis yang dapat dilemparkan di area yang terbakar Elite Fire ini bekerja secara otomatis dan praktis dengan cara meledakan diri saat terkena tekanan dan panas berlebih di dalam ruangan Nah, saat meledak, benda ini akan mengeluarkan zat monoamonium fosfat berkabut yang dapat memadamkan api dalam ruangan secara aktif Elite Fireball dapat digunakan pada rumah dan industri, termasuk untuk keperluan yang bersifat personal Dengan berat sekitar 1,3 kg, produk asal Thailand ini dapat digunakan siapapun dengan melemparkannya ke dalam api 9. Soundwave Fire Extinguisher Dua mahasiswa teknik mesin dari Universitas George Mason di Virginia menemukan alat pemadam api generasi baru yang memadamkan api hanya dengan gelombang suara Setelah melewati periode penelitian yang sangat alat, Seth Robinson dan Vietran menemukan cara untuk tidak merusak dan juga mengendalikan kebakaran Mereka menjelaskan teknologi tersebut berdasarkan cara gelombang suara yang mengusir oksigen ketika gelombang suara melewati ruang fisikal yang merupakan makanan bagi api Sederhananya, jika kalian menghilangkan oksigennya, maka api akan padam Trondon Robertson menambahkan bahwa alat ini efektif memadamkan api dengan frekuensi rendah antara 30 dan 60 Hz Meski inovasi mereka hanya bekerja untuk mengendalikan kebakaran skala kecil seperti kompor, namun metode ini sangat bekerja sempurna Itulah tadi 9 alat pemadam kebakaran canggih yang sudah menyelamatkan banyak nyawa Nah, dari semua alat tadi, mana nih yang harus dimiliki oleh tim pemadam kebakaran negara ini? Kasih tau aku di bawah ya Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share juga ya Tonton juga video kita yang lainnya Oke, thank you guys, bye bye Sub indo by broth3rmax